Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita Kali ini menginjak video materi part yang ke 6 Dengan topik masih tentang corporation Di part yang ke 6 ini kita akan membahas tentang Share split, pemecahan saham Dan returning nanti Langsung saja kita bahas Di video materi sebelumnya kita sudah membahas Tentang akuntansi untuk dividen Jadi dividen ada yang dividen tunai Dibayarkannya dengan cash Dan ada yang berupa dividen saham Yang dibayarkannya berupa saham Dan kita tadi sudah membahas di video materi sebelumnya Beberapa hal terkait dengan share dividen Jadi kalau share dividen itu nanti Total ekuitasnya tidak akan bertambah Dia hanya semacam mengubah dari returning Diubah menjadi share capital Dan juga kita ketahui juga bahwa di dalam share dividen itu Kemudian jumlah outstanding issued Issued dan outstanding share jumlahnya akan meningkat Dan akan tetapi untuk par value Atau nominal value atas saham yang diterbitkan Itu tidak akan berubah Nah sekarang pertanyaannya bagaimanakah dengan share split Oke untuk mengulas itu Kita akan lihat terlebih dahulu Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan share split Dan beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari pemecahan saham Atau share split itu Share split itu merupakan pemecahan saham Menjadi lebih kecil nilai parnya Dengan mempertahankan nilai total saham agar tetap sama Nah jadi intinya pemecahan saham atau share split itu Yang diubah adalah nilai parnya Yang diubah nilai parnya Nilai parnya diubah Maka kemudian nanti otomatis jumlah saham yang beredar akan berganti Akan berubah Akan meningkat Kenapa jumlah lembar sahamnya akan meningkat? Karena kata kuncinya itu tadi Dalam share split total nilai saham akan dipertahankan tetap sama Kan gitu? Total nilai saham yang satuannya itu adalah dolar Itu adalah hasil perkalian dari par value dikalikan dengan jumlah saham yang beredar Oke Jadi kalau saya tulis ke dalam sebuah rumus Maka Saya tulis di sini aja ya Saya tulis Nah itu di atasnya saya tulis Ini saya hapus Jadi kalau saya tulis di sini Total nilai saham Total nilai saham Total nilai saham yang beredar atau outstanding share Adalah sama dengan par value Par value dikalikan dengan Jumlah saham yang beredar Jumlah saham beredar Oke Total nilai Oh ini bukan outstanding share Saya ganti aja supaya lebih presisi Lebih akurat Lebih tepat Namanya bukan outstanding share Melainkan total nilai share capital Share capital Oke ya Nah ini saya kuningi terlebih dahulu Oke Jadi sekarang Kalau Saya tuliskan rumus Maka saya akan punya rumus Seperti ini Nah ini rumusnya Jadi Perhatikan di sini Bahwa total nilai share capital Total nilai share capital Itu adalah Sama dengan Par value Per lembar saham Par value per lembar saham Dikalikan dengan jumlah saham Yang beredar Oke Saya perbesar lagi Biar enak dilihat Jadi total nilai share capital Jadi total nilai share capital Itu satuannya adalah Dolar Atau rupiah Total nilai share capital Satuannya adalah Dolar Satuan lembar saham ini Satuan lembar saham ini Jumlah saham yang beredar Satuannya lembar Dikalikan dengan Dolar per lembar Katakanlah demikian Maka per lembarnya dicoret Lembarnya dicoret Maka tinggal satuannya adalah Dolar Sehingga total nilai share capital Itu satuannya adalah Dolar Nah di dalam share split Ini total nilai share capital Yang saya tulis disini adalah Total saham Total nilai share capitalnya Total nilai share capitalnya Itu konstan Total nilai share capitalnya konstan Nah kemudian Ketika total nilai share capitalnya Itu konstan Kalau jumlah saham yang beredar Itu ditingkatkan Maka kemudian Par value-nya akan Mengecil Akan turun Karena ini konstan Atau sebaliknya Total nilai share capitalnya Dijaga agar tetap konstan Nah kemudian Kalau par value-nya Dikecilkan Diturunkan Maka kemudian Pasti jumlah saham yang beredar Akan meningkat Nah itulah konsep Share split Sehingga share split itu merupakan Pemecahan saham Pemecahan saham Artinya Pemecahan saham itu Yang awalnya satu Dipecah entah jadi dua Jadi tiga Atau jadi empat Terserah Yang jelas share split itu Sahamnya dipecah Yang awalnya satu Menjadi lebih dari Satu Entah dua Empat Enam Sepuluh Itu ya Yang jelas dipecah Sehingga kalau dia dipecah Maka jumlah sahamnya Jumlah saham yang beredar Yang diterbitkannya Dan beredar Itu pasti akan meningkat Nggak mungkin lebih kecil Nah kalau jumlah saham Yang beredar itu meningkat Sementara total nilai share Capitalnya konstan Maka konsekuensinya Pasti par value-nya Akan menjadi Mengecil Paham ya Sampai disini ya Sehingga Kita berujung pada Simpulan bahwa Share split Itu merupakan Pemecahan saham Mekanisme pemecahan saham Menjadi lebih kecil Nilai par-nya Parnya menjadi lebih kecil Dengan tetap mempertahankan Total saham Atau total nilai share Capitalnya konstan Oke Dapat dipahami itu ya Dalam share split Perusahaan Akan menerbitkan Saham baru Dengan nilai par Atau nilai nominal Yang lebih kecil Karena jumlah saham Yang diisut Eh jumlah saham Yang beredar itu Menjadi lebih banyak Otomatis kan perusahaan Harus menerbitkan Saham baru Konsekuensinya kan gitu Nah maka Dengan adanya share split Perusahaan itu akan Menerbitkan saham baru Harus menerbitkan saham baru Karena jumlah total Nilai share capitalnya Tetap sama Tidak berubah Maka Saham baru yang diisut Atau yang diterbitkan itu Pasti nilai par Atau nilai nominalnya Akan menjadi lebih kecil Dari Nilai nominal Atas saham Yang dulu-dulunya Sudah pernah diisut Dan sekarang Beredar Oke Paham ya Nah kalau begitu Kita bertanya Loh ngapain sih pak Kok capek-capek Satu perusahaan itu Kemudian Capek-capek Melakukan share split Mbok ya sudah Biarkan saja Kan gitu logikanya Nah jadi Selalu ada reasoning Selalu ada alasan Kenapa perusahaan itu Kemudian melakukan share split Kenapa Nah tujuan dari share split Itu adalah untuk menurunkan Untuk menurunkan Market price of stock Sehingga sharenya menjadi saleable Nah ini yang berbeda dengan Alasan atau tujuan dari Antara share split Beda tujuannya dengan share dividend Jadi kalau share split Tujuannya adalah Murni untuk menurunkan Market price of stock Loh pak Kenapa kok bisa begitu Nah misalkan Contohnya seperti ini Saham PT ABC katakanlah ya Saham PT ABC itu Par value-nya awalnya 10.000 Kemudian Kemudian Seiring dengan berjalannya waktu Setelah sekian tahun Atau belasan tahun Atau puluhan tahun Sahamnya PT ABC itu Trading di bursa Atau di pasar Lama-lama kok Mengalami kenaikan Harga Eh bukan harga Par value-nya Atau nominal value-nya Jadi yang awalnya 10.000 per lembar Menjadi katakanlah 1.000.000 per lembar Nah sekarang Karena itu Sudah tinggi sekali Calon investor Ngeliatnya kan Jadi males untuk beli Sahamnya Kenapa? Karena mahal Bandingkan saja Lihat saja Par value-nya 10.000 Lah kok ini Market value-nya Sampai 1.000.000 per lembar Kan itu kayak Wah kemahalan nih Kalau kemudian Calon investor itu Merasa bahwa Sahamnya PT ABC itu Kemahalan Maka kemudian Kalau nanti PT ABC mau Isut new shares Tentu saja kan Orang males Kenapa males? Wah harganya mahal Masa 1.000.000 per lembar Wong par value-nya Cuma 10.000 per lembar Kan gitu Kalau tidak banyak Investor yang tertarik Untuk membeli sahamnya PT ABC Otomatis Kalau PT ABC mau Mengembangkan bisnisnya Jelas Tentu saja akan Mengalami kesulitan Dalam hal Pendanaan dari sisi Ekuitas Kenapa? Karena investornya Tidak tertarik Nah gitu ya Jadi agar Supaya kemudian Nilai Atau Market price Atau market value Atau saham Yang sudah diisut Dan sekarang Beredar itu Menjadi mengecil Menjadi turun Sehingga Para investor itu Dapat Mau Mampu dan mau Untuk membeli Sahamnya PT ABC Maka kemudian Par value-nya Atau saham itu Kemudian Dipotong Dikecilkan Dengan jalan Mekanisme Menggunakan Mekanisme Share split Atau stock split Nah kan Kalau misalkan Sudah dikecilkan Sudah dipotong Misalkan dipotong Separuhnya Yang awalnya Yang awalnya Par value-nya 10.000 Dipotong Jadi dua slice Jadi dua potong Maka kemudian Akan menjadi Masing-masing Satu saham Par value-nya Menjadi 5.000 Jadi awalnya 10.000 Menjadi 5.000 Nah sekarang Kalau nominal Value-nya Jadi potong Separuhnya Logikanya Mestinya Market value-nya Juga akan Terpotong Separuhnya Kan gitu Ibaratnya Kalau saham itu Adalah kue Maka kuenya Dipotong Separuh Maka otomatis Harganya Juga jelas Akan menjadi Separuhnya Yang dapat Membeli saham PT ABC Tersebut Atau dengan kata lain Saham PT ABC Sekarang menjadi Reachable Menjadi Saleable Kenapa? Karena harganya Menjadi Separuhnya Oke Nah sebagai contoh Sekarang misalkan Share split 2 for 1 Artinya Untuk setiap Satu lembar saham Akan dipecah Menjadi Dua saham Baru Ini disebut Sebagai share split 2 for 1 Artinya Setiap satu saham Akan dipecah Satu lembar saham Akan dipecah Menjadi Dua lembar saham Jumlahnya Maksudnya adalah Jumlah saham yang beredar Atau diisut Jumlah saham yang diisut Dan beredar Akan menjadi Dua kali lipat Ya Akan menjadi Dua kali lipat Dengan Fair value Yang mengecil Fair value-nya Mengecilnya adalah Agar supaya ini Konstan Total nilai share capitalnya Kalau Jumlah saham yang beredar Dinaikkan menjadi Dua kali lipat Ini kan dua kali lipat Maka Agar supaya ini Konstan Maka fair value-nya Juga akan turun Atau mengecil Separuhnya Ya Akan mengecil Separuhnya Kalau ini kan dua kali lipat Jumlah saham yang beredar Meningkat dua kali lipat Maka fair value-nya Akan mengecil dua kali lipat juga Mengecil dua kali lipat Itu artinya Menjadi Separuhnya Ya Menjadi Separuhnya Oke Nah Kalau sekarang Kita Lihat Kita bandingkan Kalau perusahaan itu Melakukan Share split Maka apa pengaruhnya Ya Sekali lagi Kalau satu perusahaan itu Melakukan share split Maka apa pengaruhnya Kan gitu Ya Pertama Share split Itu akan mengakibatkan Bertambahnya jumlah saham Sejumlah kali lipat Dari share split Tersebut Kan sudah jelas tadi ya Bahwa share split ini Total nilai share capitalnya Konstan Kemudian Fair value-nya dikecilkan Kalau fair value-nya dikecilkan Nominal value-nya dikecilkan Agar supaya ini konstan Maka jumlah saham yang beredarnya Akan meningkat Akan naik Jelas itu Kemudian yang kedua Share split akan mengakibatkan Berkurangnya Nilai par value Atau nominal value Sejumlah kali lipat Dari share split-nya Jadi kalau misalkan Di contohnya disini tadi Share split-nya itu For one Maka kemudian Par value-nya akan berkurang Separuhnya Akan berkurang menjadi Separuhnya Kemudian kalau share split-nya Misalkan For for one Ya For for one Maka kemudian Jumlah saham yang beredar Akan meningkat Empat kali lipat Sementara Par value-nya Akan mengecil Menjadi seperempat Kalinya Oke Itu yang disebut Sebagai share split Mengakibatkan Berkurangnya Nilai par value Atau nominal Saham Sejumlah kali lipat Dari share split Kemudian share split Juga akan mengakibatkan Berkurangnya Nilai Market price Saham Logikanya Pasti begitu Akan berkurang Nilai Market price Atau market value Atas saham tersebut Analoginya tadi adalah Ini kan satu kue Ibaratnya saham itu adalah Satu kue Wengkuenya sekarang dipotong Jadi dua Katakanlah demikian Mosok Harganya tetap sama Kan gak mungkin Paling gak itu menjadi Separohnya Atau yang jelas Pasti akan berkurang Biasanya Proporsional Dengan Stock split Pengurangan Market price Pak Apakah selalu Pasti market price Akan terbagi Menjadi dua juga Terbelah menjadi dua juga Jawabannya adalah Belum tentu Bisa saja Dilakukan Stock split Two for one Harusnya secara matematis Maka Market price Akan menjadi Separohnya Itu matematisnya Tapi boleh jadi Bisa saja Kemudian market price Itu tetap berkurang Tetapi menjadi 55% nya 55% nya saja Nah itu Ya Tetap berkurang Tetapi tidak Kurangnya itu Persis 50% Ya mungkin Mungkin saja Pak Mungkin Kemudian Share split Tidak mengakibatkan Perubahan persentase Kepemilikan saham Dan share capital Maksudnya yang tadi Total nilai share capital nya Tetap konstan Walaupun ada Share split Dan Perhatikan Persentase Kepemilikan saham nya pun Juga Tetap Sama Ya Persentase Kepemilikan saham Di antara para shareholder Shareholders Tetap Sama Jadi misalkan Pak Agus Memiliki persentase Kepemilikan saham Di PT ABC 20% Maka setelah ada Stock split Atau share split Maka kemudian Persentase Kepemilikannya Tetap saja Sama 20% Lupa kan Jumlah lembar saham nya Menjadi lebih banyak Yang dimiliki oleh Pak Agus Ya Menjadi lebih banyak Dua kali lipat Karena 2 for 1 Stock split Atau share split 2 for 1 Tetapi kan Par value nya Mengecil menjadi separohnya Jadi tetap saja Sama Nilai Nilai modal yang Distorkan oleh Pak Agus Untuk PT ABC Jadi Dengan kata lain Persentase Kepemilikan saham Akan Konstan Ketika adanya Share split Gak ngefek Jadi apa Efeknya Pak Yang jelas Efeknya adalah Ini tadi Dua ini tadi Yang ini tadi Par value nya akan Mengecil Karena adanya Share split Dan jumlah saham Yang beredar Akan meningkat Karena adanya Share split Itu saja Perubahannya Kemudian Share split Tidak mengakibatkan Perubahan total Ekuitas Ya jelas Karena total Share capital nya Tidak berubah Karena total nilai Share capital nya Tidak berubah Kemudian Kenapa Kemudian Ekuitas nya harus Berubah Kan tidak Salah satu komponen Dari ekuitas Itu adalah Total nilai Share capital Nah ini Karena adanya Share split Ini total nilai Share capital nya Konstan Maka Ekuitas nya juga Tidak akan Berubah Oke berikutnya Tidak ada jurnal Yang perlu dibuat Untuk mencatat Share split Jadi share split Itu cuma Pekerjaan Administratif saja Tidak ada Aliran Aset yang keluar Dari perusahaan Corporation Tidak ada Pun juga tadi Disini Ditegaskan lagi Bahwa ekuitas nya Tidak berubah Kalau tadi Dari Share dividend Dari return Earning Ketika perusahaan Membayarkan Share dividend Maka akan ada Perubahan dari Return earning Menjadi share capital Walaupun Jumlah total ekuitas Tetap konstan Tapi kan ada Perubahan Ada jurnal Yang harus dibuat Yaitu Returning nya Akan berubah Menjadi Share capital Ada Setoran modal Dari investor Yang kemudian Bertambah Share capital nya Bertambah Harus catat pak? Harus Karena ada perubahan Dalam Kelompok Ekuitas Walaupun Secara total Ekuitas nya itu Total ekuitas nya Sama dalam share dividend Tadi sama kan Total ekuitas nya Namun ada Perubahan Yaitu Share capital nya Akan meningkat Dan Returning nya Akan berkurang Beda dengan Share dividend Kalau share split Ini Total Share capital nya Konstan Sehingga Total Ekuitas nya Juga Konstan Bagaimana pak Kaitanya dengan Returning Share split Tidak membutuhkan Dan tidak berefek Kepada Share Eh tidak berefek Kepada Returning Sekali saya ulang Share split Itu tidak berefek Tidak berimbas Tidak ada kaitannya Dengan Returning Beda dengan Share dividend Kalau share dividend Itu mengurangi Return earning Sehingga kalau begitu Share split bagaimana pak? Tidak ngefek ke Returning Tidak juga Berimbas kepada Share capital Kalau gitu gimana? Ya tidak ada Perlu jurnal yang dibuat Tidak usah ada Jurnal Atau catatan Secara akuntansi Yang harus dibuat Sehubungan dengan Share split Jadi tidak ada jurnalnya Paham ya Sampai disini ya Oke Nah sekarang Sebelum kita lihat Perbandingan Antara Share dividend Dengan Share split Maka kita lihat dulu Contoh di bukunya pak Kisu Oke Mana nih contohnya Kita langsung aja Ke contohnya For example In a 2-for-1 split The company exchanges When 10 dollar Per value share Jadi ini setiap Ini ada satu perusahaan Kemudian dia akan Melakukan stock split Atau share split 2-for-1 Satu untuk Dua Artinya adalah Satu lembar saham Dipecah jadi Dua lembar saham Nah Par value Atas saham yang Dipecah Awalnya adalah 10 dollar Kemudian karena Dipecah Satu menjadi dua Maka par value Akan menjadi separohnya Yaitu tinggal 5 dollar Ini par value Yang baru A share split Does not have Any effect On share capital Sudah kita bahas tadi Kemudian Share premium Gak ada juga Share premium Gak ada juga Share premium Return earning Gak juga Returning dipengaruhi Tadi sudah kita bahas Or total equity Sama juga Ini sudah kita bahas tadi Total equity nya juga Tidak berubah Tidak berubah However Namun demikian The number of shares outstanding Increases Namun demikian Jumlah total lembar Saham yang Isu dan outstanding Akan meningkat And par value Per share decreases Dan par value Atau nominal value Per lembar sahamnya Akan berkurang Ini tadi juga sudah kita bahas Panjang lebar Oke Illustration 11 does 17 Sows this effect For dan sui limited Assuming that it splits It's 50.000 50.000 ordinary shares On A 2 for 1 Basis Kita perhatikan Ini kasusnya Masih nyambung Dengan yang share Dividend Tadi Sekarang Dan sui Dan sui akan Memecah Sahamnya 1 jadi 2 Perhatikan Ini before share split Yang ini adalah After share split Before share split Share capitalnya 5 juta Dolar Kemudian Karena ini share split Maka juga tidak akan berubah Ini share capital Tidak ada setoran Tambahan setoran modal Dari pemilik Sehingga tetap After share split Share capitalnya 5 juta Kemudian share premium No Not any No Share premium Will be Added Ke Dan sui limited Tidak ada share premium Tidak ada disini Karena Share split Atau stock split Lebih enak punya Stock split Daripada Share split Di dalam stock split ini Tidak ada Ngaruhnya ke Share premium Jadi tetap aja 0 Before Afternya juga 0 Kemudian returningnya Juga tidak terimbas Sehingga before Share split 3 juta After share split Juga tetap aja 3 juta Sehingga total equitas Sebelum Stock split Akan sama dengan Total equitas Setelah Stock split Yaitu 8 juta Kita lihat sekarang Outstanding share nya Outstanding share nya Awalnya 50 ribu Kemudian Karena 2 for 1 Maka 50 ribu nya Ini akan dipecah Masing-masing lembar saham Menjadi Dari 1 menjadi 2 Sehingga Jumlah outstanding share Share after share split nya Adalah 50 ribu Dikalikan 2 Sama dengan 100 ribu Bagaimana kabarnya Dengan par value Par value nya Kita lihat Before share split 5 juta Dibagi dengan Outstanding share nya 50 ribu Par value nya adalah 100 dolar Sementara after share split Kita perhatikan Share capital nya 5 juta Dibagi Dengan 100 ribu Share Yang outstanding sekarang 2 kali lipatnya ini 100 ribu 5 juta bagi 100 ribu Sama dengan 50 Maka perhatikan Efek Dari share split Adalah Outstanding share nya Meningkat Par value nya Menurun Karena ini 2 for 1 Share split nya Maka outstanding share nya Meningkat 2 kali lipat Par value nya Berkurang 2 kali lipat juga Atau Berkurang menjadi Separuh nya Atau setengah nya Oke ya Jadi share split Does not affect The balance In an equity Account Equity account kan Isinya cuma 2 Yaitu share capital Dan returning Pada intinya Share capital Dan returning Kalau dijabarkan Ada share premium juga Ada Apa namanya itu OSDD juga Or Yang tadi ketika Ada share dividend Kemudian Di declaration Debt Itu kan ada Ada Ordinary share Dividend Distributable Itu juga bagian dari Equitas OSDD Ordinary share Dividend Distributable Kemudian ada juga Premium Premium nya ada Premium ordinary Preference Dan treasury Dan terus ada juga Saham Treasury Atau treasury shares Tapi intinya kan Cuma 2 Yaitu Modal saham Share capital Dan return Earning Oke ya Therefore A company does not need To journalize A share split Tadi sudah kita bahas Di dalam share split Tidak ada Jurnal Atau catatan Akuntansi Yang mesti dibuat oleh Si perusahaan Gak ada Nah berbeda dengan Tadi di contoh sebelumnya Di video materi yang sebelumnya Ini adalah Kalau yang ini adalah Share dividend Kalau share dividend Outstanding share nya meningkat Par value nya konstan Ya Ekuitas nya gimana Ekuitas nya konstan Yang berubah apa Returning nya berkurang Diubah menjadi Share capital Ya Diubah menjadi share capital Nah kalau dia ada premium nya Ini kasusnya tadi adalah Small share dividend Jadi Menggunakan dasarnya adalah market value Maka pasti ada share premium Share premium nya Ada Ya gitu ya Itu share dividend Nah kalau sekarang Kita bandingkan Antara Share dividend dengan Share split Maka kita lihat Perbedaannya ya Total returning nya Kalau share dividend Menjadi berkurang Sementara share split Atau stock split No change Konstan Total par value Ya Total par value Kalau share dividend Menjadi bertambah Ya Total par value Sementara untuk share split Maka total par value nya Konstan Ya total par value Total par value itu bukan yang ini ya Kalau ini yang 100 menjadi 50 Ini adalah par value per share Ya Par value per share Nah kalau total par value Total par value itu yang ini Ya Total par value Oke Jadi total par value untuk share dividend Itu akan meningkat Sementara untuk share split Total par value nya tidak berubah Ya total par value nya tidak berubah Ini total par value nya tidak berubah Ya Oke Kalau di share dividend Total par value nya kan meningkat Coba kita cek Ini total par value nya meningkat Dari 5 juta Menjadi 5 juta 500 Ini untuk yang share dividend Paham ya sama disini ya Jadi itu total par value Ya total par value Kemudian par value per share Ya par value per share nya bagaimana Untuk share split Par value per share nya Perhatikan dari 100 menjadi 50 Menjadi berkurang Sementara par value per share Untuk share dividend itu no change Masa no change pak Ya Yang ini par value per share nya Sebelum share dividend 100 Setelah share dividend Masih tetap sama 100 Oke ya Itu Perbedaan antara Share dividend dan share split Dari sisi Total par value Dan par value per share Bagaimana dengan outstanding share Outstanding share Baik share dividend maupun share split Ternyata sama Efeknya Yaitu sama-sama meningkat Ya Lupa kok bisa begitu Lah iya Kalau share split kan berarti kan Perusahaan harus menerbitkan saham baru Tapi Par value nya lebih kecil Berarti kan kalau penerbitan saham baru Otomatis outstanding share nya akan meningkat Sama juga dengan share dividend Share dividend itu kan dibayar dengan dividend Berarti perusahaan akan menerbitkan saham baru Tapi khusus bagi para pemegang saham Tidak dijual bebas di bursa Tidak ditawarkan kepada calon investor Sehingga karena dia nyetak saham baru Isut saham baru Otomatis outstanding share nya akan meningkat Jadi baik share dividend maupun share split Kalau terkait dengan outstanding share Jumlah saham yang beredar Dua-duanya akan mengalami peningkatan Total equity nya Baik share dividend maupun share split Itu tidak berubah Jadi total equitas baik share dividend maupun share split Akan tetap konstan Share split tidak akan mengaruh kepada returning Dan tidak akan mempengaruhi share capital Sehingga total equitasnya konstan Sementara Kalau total equity di share dividend Kita perhatikan share dividend berarti Returning nya akan berkurang Sementara share capital nya akan bertambah Returning nya berkurang Returning nya berkurang Sementara modal sahamnya Atau share capital dan share premium Total paid in capital nya Akan bertambah Sejumlah angka yang sama Sehingga total equitas Before and after share dividend tetap konstan Oke Jadi itulah perbandingan antara Share dividend dengan share split Jadi ini ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan Kalau kita cek persamaannya dari sekian banyak ini Persamaannya hanya terletak di dua hal saja Yaitu outstanding share nya sama-sama meningkat Dan total equitas nya sama-sama tidak berubah Yang lainnya beda semua Yang lainnya beda semua Oke Paham ya sampai disini ya Oke ini adalah Share split atau stock split Oke Nah selesai pembahasan kita terkait dengan pemecahan saham Atau share split atau stock split Nah sekarang kita lihat ke hal ihwal terkait dengan Yang namanya corporation atau perseroan perbatas Di dalam satu perusahaan yang berbentuk corporation Maka kita akan mengenal ada yang namanya Laba ditahan atau return earning Ya laba ditahan atau return earning Dan return earning atau laba ditahan ini hanya akan ada Berada di perusahaan yang berbentuk corporation Kalau proprietorship company jelas tidak ada return earning Tidak ada Sekali lagi saya ulang Proprietorship company atau perusahaan perseorangan Tidak ada akun return earning Kenapa tidak ada akun returning Pak di proprietorship Company itu karena setiap penambahan laba atau profit Itu kan langsung di close atau ditutup ke modal Ya akan di close atau ditutup ke modal Jadi tidak perlu kemudian ada returning atau laba yang ditahan Kan juga kalau proprietorship company Kalau pemiliknya tidak mengambil profit dalam proprietorship company Kalau pemiliknya tidak mengambil profit atas usaha perusahaan yang dia usahakan Yang dia jalankan atas bisnis yang dia jalankan Maka dia tinggal ambil saja setoran modalnya sebagai private atau drawing atau withdrawal Nah itulah sebenarnya quote unquote mirip dengan dividend private Nah jadi dapat kita simpulkan kalau kita berbicara tentang return earning Maka konteks perusahaannya pasti adalah Pasti adalah Jadi pasti adalah perusahaannya berbentuk corporation Karena ada returning Jadi sebenarnya apa sih returning itu Returning adalah sisa hasil usaha Atau profit Yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham Atau share holders Saya ulang Returning merupakan bagian dari profit Atau hasil usaha Atau laba Yang di generate oleh satu perusahaan corporation Yang kemudian tidak dibagikan kepada para pemilik saham Para pemodal Tidak dibagikan kepada para pemodal Tentu saja dalam bentuk dividend Oke Oh jadi kalau perusahaan itu menjalankan proses bisnis Dan kemudian dia menghasilkan profit Maka semestinya profitnya dibagi kepada para pemodal dong pak Jawabannya adalah iya Definitely yes Tetapi Apakah kemudian semua Bagian laba Yang sudah dihasilkan oleh satu perusahaan corporation itu Harus dibagikan semuanya kepada para pemegang saham Atau pemilik perusahaannya Jawabannya adalah tidak Boleh jadi perusahaan itu mendapatkan untung Punya profit Kemudian profitnya itu Sebagian akan digunakan lagi Untuk investasi internal Di perusahaan tersebut Dalam rangka mengembangkan bisnisnya Kalau begitu Demi untuk kepentingan agar Perusahaannya itu semakin besar Semakin membesar skalanya Terskill up Maka kemudian dia butuh labanya Jangan dibayarkan semua ke Pemodal Ke investor Jangan Tetapi sebagian dipakai untuk Perusahaan itu dalam rangka mengembangkan bisnisnya Nah kalau begitu Makanya kapan Pak? Ya makanya bisa nanti Atau sudah dipakai Kalau makanya nanti Maka ada bagian laba perusahaan Yang belum dibayarkan kepada para pemegang saham Nah itulah yang disebut sebagai return earning Jadi returning adalah sisa hasil usaha Atau profit yang di generate oleh satu corporation Yang belum atau tidak dibagikan kepada para pemegang saham Lah Pak? Kalau returning itu terus-terus saja ditumpuk Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya sebenarnya cuma satu Laba Laba usaha atau profit itu kan alternatifnya cuma dua Alternatif pembuangannya Yang pertama dibagikan kepada para pemodal Yang kedua adalah Digunakan Untuk reinvestment di perusahaan itu dalam rangka Agar perusahaan atau bisnisnya itu semakin besar Nah kalau kemudian tidak dibayarkan kepada para stockholder atau shareholder Maka laba tersebut akan tertumpuk terakumulasi Nah akumulasian Atau tumpukan profit yang tidak didistribusikan Tidak dibagi kepada shareholder Itulah yang disebut sebagai laba ditahan Atau return earning Oke ya Nah sekarang kita lihat ke returning Returning itu Dengan share capital Sudah saya katakan tadi di video materi sebelumnya Bahwa returning dan share capital Itu ibaratnya Dua sisi dari satu coin yang sama Coinnya ini adalah Sama-sama coin equitas Oke saya ulang Jadi coinnya itu adalah sama-sama Satu coin saja yaitu coin equitas Sisi equitas yang satu itu disebut sebagai setoran modal oleh pemilik Atau share capital Dan kemudian Sisi coin yang satu Sisi equitas yang satunya lagi Itu adalah berupa tumpukan profit Yang belum atau tidak dibagikan kepada para pemegang saham Yang disebut sebagai returning Nah kalau begitu Kita lihat sekarang di returning Returning tentu saja saldonya akan Meningkat bisa meningkat dan bisa juga menurun Atau berkurang Oke sekali saya ulang Returning saldonya bisa meningkat Bisa menurun Bertambah oleh adanya profit ini antisi returning Kapan returning itu akan meningkat? Tentu saja karena tadi ini adalah sisa hasil usaha atau profit Yang tidak dibagikan Kalau satu perusahaan itu dalam satu periode Itu kemudian laba atau profitnya itu meningkat Ada gitu ya Ada profitnya bukan meningkat ya Ada profitnya Kalau dalam satu periode itu kemudian perusahaan ada profit Menghasilkan laba Maka kemudian laba tersebut pasti akan menambah Saldo return earning Kalau kita lihat di jurnal closing atau jurnal penutup Closing entries Kan nanti income summary yang merupakan selisih antara revenues dan expenses itu Ujung-ujungnya income summary akan di close ke returning Kalau income summary nya ada di sisi kredit Artinya total revenue nya lebih gede daripada total expense nya Maka kemudian income summary nya akan di close dengan jalan di debit Kemudian returning nya akan di kredit Nah returning di kredit berarti bertambah Sehingga profit itu akan mengakibatkan penambahan atas saldo return earning Oke Nah return earning itu juga bisa berkurang Kapan berkurangnya returning? Returning akan berkurang jika ada net loss Atau dengan kata lain kebalikan dari profit Kebalikan dari profit Kan tadi kalau ada net income atau profit Maka kemudian returning nya akan bertambah Nah berarti logikanya Kalau dia perusahaannya tidak menghasilkan profit Atau tidak mengalami net income Sebaliknya malah mengalami net loss Maka returning nya akan berkurang Ya berkurang Dan juga Return earning saldo nya itu akan berkurang oleh karena adanya Oleh karena adanya dividend Kan tadi kalau kita lihat di jurnal penutup atau closing entries Bahwa cash dividend atau share dividend Itu semua ujung-ujungnya nanti Di akhir periode Katakanlah tanggal 31 Desember Itu akan di close dividend itu Nggak close nya kemana? Closing atas dividend itu adalah secara langsung Atau directly close to returning Tidak melalui income summary Jadi returning akan berkurang jika ada dividend Ya jika ada dividend akan berkurang Baik cash dividend maupun share dividend Ujung-ujungnya akan di close secara langsung ke returning Returning nya akan di debit Ya returning nya akan di debit Kan cash dividend atau share dividend tadi kan saldo normalnya ada di debit Supaya 0 supaya hapus Maka cash dividend dan share dividend nya harus di kredit Nah kemudian debitnya apa? Debitnya adalah returning Returning di debit otomatis artinya berkurang Oke Kemudian ada juga returning ini akan berkurang oleh karena adanya sum disposal of treasury shares Sudah kita bahas di pembahasan kita di video materi sebelumnya bahwa Ketika satu perusahaan itu punya saham treasuri dan kemudian dijual dan hasil penjualannya itu lebih kecil daripada kosnya harga perolehannya Jadi hasil penjualan lebih kecil daripada harga perolehannya Dan kemudian saldo Saldo share premium Desk treasuri nya Treasuri nya itu kemudian 0 Maka dia akan mengambil return earning Ya Quote and quote kan berarti rugi Kenapa rugi? Karena cash receive Dari penjualan treasury shares itu lebih kecil daripada kos atas saham treasuri nya Sehingga sebagai penyeimbangnya harus debitnya ditambah Ditambah dengan apa? Karena debitnya harus ditambah Harus ada akun yang ada di debit maksudnya Kenapa? Karena Sebagai penyeimbang kan debit kredit harus seimbang Kemudian Penyeimbangnya itu kan sebenarnya kan harusnya kan share premium desk treasuri Namun Karena share premium desk treasuri nya itu saldo nya 0 Tidak ada Maka kemudian diambilkanlah Sebagai penyeimbang di debitnya itu Diambilkanlah return earning Ya Diambilkanlah return earning Paham ya sampai disini ya Jadi disini kata-katanya adalah Some disposal of treasuri shares Oke Berikutnya yang terakhir Return earning itu juga bisa terpengaruh oleh Karena adanya koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan Di masa lalu atau periode sebelumnya Oke Jadi kalau ada kesalahan pencatatan Atas satu transaksi Kan ujung-ujungnya pasti akan mempengaruhi kepada Ya kepada Return earning Ya Kalau ada kesalahan Pencatatan Itu kan akan berpengaruh kepada return earning Kalau kesalahan pencatatannya itu Terkait dengan Nominal account Ya Kalau kesalahannya terkait dengan nominal account Itu ujung-ujungnya nanti pasti akan berpengaruh kepada return earning Nah pak Kalau kesalahannya ditemukannya Baru sekarang Sementara kesalahannya itu terjadinya Sudah setahun yang lalu Atau periode lalu Atau dua tahun lalu bahkan Atau mungkin lima tahun yang lalu Baru ketahuan sekarang Terus bagaimana pak Kita tidak perlu kemudian buka catatan Atau laporan keuangan yang lalu Lima tahun yang lalu itu kita buka Terus kita perbaiki Tidak usah Terus bagaimana dong pak caranya Ya kita perbaiki Periode sekarang aja Berdasarkan kesalahan yang kita temukan Baru saat ini atas transaksi lima tahun yang lalu Kita perbaiki sekarang Nah terus bagaimana caranya pak Kan itu kan sudah transaksi sudah lima tahun yang lalu Caranya adalah Kalau Koreksi atas kesalahan itu Terkait dengan nominal account Yaitu Terkait dengan revenue Atau expenses Maka kemudian Ujung-ujungnya akan ngaruh ke return earning Lupa Kenapa kemudian yang di adjust itu adalah return earning Karena ingat revenue dan expense itu Yang lima tahun yang lalu itu Sudah di closing Nge-close nya kemana? Tentu saja ke return earning Nah paham ya Jadi kalau kemudian Kesalahannya itu terjadinya Itu periode yang lalu Dan sudah closing Maka pasti kesalahan itu akan di adjust ke return earning Proses koreksiannya itu akan melibatkan return earning Oke ya? Akan melibatkan return earning Nah efeknya bagaimana pak terhadap return earning? Kalau yang namanya koreksi atau kesalahan Koreksi atas kesalahan Maka efeknya bisa Menambah Atau Mengurangi return earning Ini sifatnya kasuistik Tidak bisa dijadikan General rule Seperti kalau net income Jelas ini akan menambah Net loss akan mengurangi Dividend jelas Pasti akan selalu mengurangi return earning Kemudian kalau ada penjualan saham treasury Yang ruginya Kebangetan gitu ya Dan sudah tidak punya share premium on treasury tadi Maka jelas ini pasti akan mengurangi return earning Nah kalau prior period adjustment bagaimana pak? Bisa menambah Bisa Bisa menambah Return Bisa juga mengurangi return Sifatnya kasuistik Sifatnya kasuistik Jadi kalau misalkan Depreciation expense-nya itu Ternyata ketinggian atau kebanyakan Misalkan setahun yang lalu Itu depreciation expense-nya dicatatnya itu ketinggian Kebanyakan Kalau depreciation expense-nya itu kebanyakan Otomatis nanti return earning-nya akan menjadi Kerendahan Jurnal koreksinya bagaimana? Nah ya kalau begitu ya return earning-nya harus ditambah Returning-nya harus ditambah Debitnya apa pak? Accumulated depreciation Kan kalau depreciation expense-nya itu kebanyakan Otomatis accumulated depreciation-nya juga kebanyakan Nah sehingga jurnal koreksinya bagaimana pak? Kalau terkait dengan prior period adjustment Returning-nya ditambah berarti di kredit Debitnya tentu saja accumulated depreciation dikurangi Karena kebanyakan Oke? Paham ya? Nah berikutnya Return earning itu merupakan bagian dari ekuitas Tadi sudah kita jelaskan Saldo normal return earning Tentu saja adalah di kredit Kenapa? Karena dia bagian dari ekuitas Ingat ekuitas itu adalah di sisi sebelah kanan Tanda sama dengan Dan sisi kanan Tanda sama dengan Dalam persamaan akuntansi Itu disebut sebagai Kredire Nah di absorb Ke bahasa Inggris Namanya credit Dan di bahasa Indonesia menjadi credit Kemudian Kalau ada Saldo normal returning kan berarti credit Kalau kemudian ada Saldo returning-nya itu minus Dalam arti Saldo returning-nya itu berada di debit Maka disebut sebagai perusahaan itu Corporation itu mengalami Devisit Jadi sekarang kita paham ya Oh Ternyata kalau perusahaan deficit itu maksudnya adalah Saldo laba ditahannya Itu berada di sisi debit Devisit yang dimaksud deficit itu itu Jadi perhatikan ini Ini insight atau ilmu baru Jadi kalau perusahaan itu mengalami Devisit Itu artinya Saldo return earning-nya itu Tidak berada di kredit Melainkan di debit Maka Dalam konteks Kelompok ekuitas Pasti nanti Akan menggerus Saldo share capital Jadi saldo share capital-nya akan terkurang Dalam konteks Total ekuitas Itulah yang disebut sebagai Devisit Perusahaan itu mengalami Devisit Oke Paham ya Oke Nah kemudian Return earning Dapat pula dibatasi penggunaannya Selain untuk dibagikan Sebagai dividend Tadi pas kita membahas Tentang dividend Baik cash dividend Maupun share dividend Ada satu syarat atau klausul ketika mau membagikan dividend Yaitu bahwa perusahaan corporation itu harus memiliki Saldo return earning yang cukup memadai Ya cukup memadai Nah itu jika return earningnya itu penggunaannya tidak dibatasi Artinya tidak ada diatur penggunaannya Artinya free return earning Nah di satu perusahaan corporation bisa jadi return earningnya itu akan dibatasi penggunaannya Artinya tidak boleh sembarangan dipakai gitu loh Tidak bebas dipakai Nah Return earning yang direstrik atau dibatasi penggunaannya itu alasannya macam-macam Kenapa kok satu perusahaan itu melakukan restriksi atau pembatasan atas penggunaan return earning Apa saja itu macam pembatasan atau restriksi atas return earning Yang pertama bisa pembatasan return earningnya itu karena legal restriction Diwajibkan oleh regulasi Misal Di satu negara mewajibkan bahwa saldo return earning yang boleh dibagikan kepada para pemegang saham Itu adalah maksimal 80% Tidak boleh lebih dari 80% Artinya 20% saldo return earning itu dibatasi by regulation By legal bahwa 20% saldo return earning harus disimpan tidak boleh dibagikan kepada para pemodal Nah itu legal restriction Perusahaannya gimana Pak? Ya harus nurut Ya harus nurut Kemudian Contractual restriction Ya contractual restriction Nah kalau contractual restriction ini Ini tidak diatur oleh regulator atau pemerintah Tidak juga diatur oleh internal perusahaan atau manajemen perusahaan itu sendiri Tidak Melainkan yang mengatur adalah pihak lain Misalkan dipersyaratkan dalam satu kontrak atau perjanjian Misal saja Perusahaan menerbitkan bond Kemudian Bond holder atau pihak kreditur yang membeli bond atau obligasi tersebut mempersyaratkan Sepanjang masa umur manfaat obligasi atau bond Katakanlah 5 tahun itu usia bondnya Maka kemudian perusahaan harus mencadangkan merestrik penggunaan laba ditahan atau return earningnya sebesar 10% Harus ditahan untuk berjaga-jaga kalau kemudian terjadi risiko gagal bayar atau default risk Nah persyaratan itu akan ditulis Akan diatur dan disepakati oleh pihak kreditur dan debitur Akan ditulis di mana? Di dalam satu kontrak atau perjanjian Nah sehingga yang macam kayak begitu itu tadi Pembatasan atau restriksi returningnya disebut sebagai contractual restriction Oke itu yang kedua Dan kemudian yang ketiga Returning dapat pula dibatasi oleh karena adanya alasan voluntary restriction Nah kalau yang voluntary restriction ini Ide untuk membatasi laba ditahan ini Dibuat oleh manajemen perusahaan itu sendiri Misalkan diputuskan oleh dalam RUPS Dalam RUPS diputuskan bahwasannya Taruhlah misalkan 30% return earningnya harus ditahan gitu misalkan Tidak boleh dipakai untuk didistribusikan kepada para pemegang saham Nah yang membuat keputusan itu adalah RUPS Bersama dengan manajemen tentunya dalam rapat umum pemegang saham Ditanda tangani oleh BUD dan manajemen atau CEO gitu misalkan Nah yang pembatasan penggunaan returning yang seperti itu Disebut sebagai voluntary restriction Jadi kita runut ya Saya ulang Kalau legal restriction itu diatur di dalam regulasi Yang membatasi adalah pemerintah atau regulator Kalau contractual restriction itu kesepakatan antara Perusahaan dan pihak lain pihak eksternal Dinyatakan dalam satu kontrak tertentu Kemudian kalau voluntary restriction itu murni Ide atau keputusan dari pihak internal perusahaan Pembatasan atas laba ditahannya Oke Pembatasan atas laba ditahan Itu akan didisklus Didisklus itu maksudnya disajikan Diberitahukan Diinformasikan dalam catatan atas laporan keuangan Nah kalau begitu bagaimana Pak itu ada jurnalnya atau enggak Pak Nah kalau cuma diinformasikan Atau disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan Jelas itu tidak ada jurnalnya Terkait dengan restriksi atau pembatasan returning Itu tidak ada jurnalnya Kemudian returning menjadi akun koreksi Untuk adanya kekeliruan pencatatan Pada periode yang lalu Yang ini tadi loh Yang prior period adjustment Kenapa kok kemudian semua kesalahan Yang sudah terjadi di masa lampau Itu kemudian akan diperhitungkan Akan ditandingkan ke returning Karena ini ingat tadi penjelasan saya tadi Bahwa semua akun yang revenue Dan expenses atau semua akun nominal Di akhir periode akan di close ke return earning Maka itulah alasan kenapa Kemudian kalau ada prior period adjustment Kesalahan di periode masa lalu Yang sudah tutup buku Maka kemudian akan dilarikan Atau akan ditandingkan ke return earning Sebagai akun koreksi Tapi syaratnya adalah Kalau yang terpengaruh adalah revenue dan expense Kalau tidak ada pengaruhnya ke revenue dan expense Ya tidak usah gitu loh ya Tidak usah Oke Berikutnya Prior period adjustment Dilaporkan dalam Statement of return earning Analog dengan laporan perubahan modal Ini maksudnya adalah Kalau ada kesalahan atau koreksi kesalahan Masa lampau Itu nanti juga harus disajikan Di dalam returning statement Atau statement of return earning Koreksinya harus dimunculkan Oke Nah sekarang Supaya lebih jelas Ini hitung-hitungannya seperti apa Sekarang kita lihat contoh Di bukunya Pak Keso Oke Oke To demonstrate that returning and cash may be quite different Sudahlah ya Ini kenapa kok kemudian Returning itu beda dengan cash ya Tidak semua saldo return earning itu merupakan cash Maksudnya gimana Loh Pak Itu kan return earning kan laba perusahaan Pak Laba perusahaan yang ujung-ujungnya kemudian akan di close ke return earning Berarti kan laba perusahaan itu berarti tambahan uang dong Pak Bagi perusahaan Siapanya adalah Oh belum tentu Ya Belum tentu Return earning itu beda dengan cash Ya Return earning beda dengan cash Loh Pak kok kenapa bisa beda Ingat bahwasannya pencatatan akuntansi yang berlaku Di dunia ini Itu menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara accrual basis Ngerti ya accrual basis ya Accrual basis adalah pencatatan yang didasarkan kepada realisasi Kemungkinan ya Kemungkinan untuk adanya pendapatan atau pengeluaran Walaupun belum ada cash yang diperoleh Belum ada cash yang dikeluarkan Maksudnya gimana Pak Ini penjelasan mengenai cash basis versus accrual basis Itu kan sudah di awal-awal dulu di semester lalu di pengantar akuntansi 1 Tapi tidak apa-apa Kita jelaskan lagi Jadi pencatatan akuntansi itu ada dua masyarakat Ada secara cash basis Ada juga secara accrual basis Kalau pencatatan akuntansi secara cash basis Itu artinya transaksi atau catatan akuntansi Atau jurnal akuntansi itu baru muncul Atau transaksi itu baru dicatat Kalau ada melibatkan cash masuk maupun cash keluar Itu kalau cash basis Ya cash basis Nah kalau tidak ada cash yang terpengaruh Pak Tidak ada cash yang masuk tidak ada cash yang keluar bagaimana Pak Ya tidak usah dicatat Itu kalau menurut cash basis Jadi misalkan akhir bulan sudah menggunakan listrik Tapi belum dibayar Kalau menurut cash basis Pada tanggal 31 Desember sudah pakai listrik Tapi belum bayar Tidak ada jurnal Artinya tidak ada jurnal penyesuaian Selesai Tidak ada accrual Expand Tidak ada Menurut cash basis Oke simple ya Lupa berarti gampang ya pencatatan cash basis Iya gampang Tetapi itu tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya Kan yang sesungguhnya tanggal 31 Desember sudah pakai listrik Otomatis seharusnya sudah ada beban atau biaya listrik yang dipakai Ada kewajiban untuk membayar Tidak apa ada Tapi nanti Tapi kan sudah dipakai Berarti ada expense yang semestinya harus dicatat Nah lawan dari cash basis Itu adalah accrual basis Nah di dunia akuntansi Seluruh pencatatan akuntansi itu menggunakan Mazab accrual basis Nah kalau accrual basis artinya Transaksi itu dicatat bukan based on Keluar masuknya cash Tapi based on Real Real penggunaan yang dihadapi Seperti tadi listrik sudah digunakan Ya harus dicatat sebagai beban listrik Walaupun belum dibayar Nah itu yang dimaksud dengan accrual basis Karena kita pakai accrual basis Maka revenue dan expenses Yang disajikan di income statement Itu pasti tidak semuanya berupa cash Saya ulang Karena kita menggunakan accrual basis Maka revenue dan expenses yang disajikan di income statement Itu pasti tidak semuanya berupa cash transaction Paham ya? Kalau revenue dan expensesnya tidak 100% merupakan cash transaction Maka otomatis profitnya tidak semuanya tidak 100% berupa cash Kalau profitnya tidak 100% berupa cash Ujung-ujungnya maka return earningnya Ini juga tidak 100% berupa cash Paham sama disini? Oke Lupa kalau returningnya itu 100% tidak berupa cash Terus bagaimana apa? Ya ada bentuk lain Misalkan apa? Pihutang Sales itu kan menambah returning Revenue Kan gitu Tapi apa kalau kemudian Para pelanggan atau customernya itu belum bayar Artinya kan masih punya piutang Tapi kan itu return earning Gitu Karena pakai accrual basis Dan dicatat itu Dicatat Oke Paham ya sampai disini ya Jadi cash itu tidak sama dengan return earning Cash tidak sama dengan return earning Oke Nah Kemudian ada penjelasan lagi When a company has a net loss Oh ini jurnal closing ya Jadi kalau net income Perusahaannya itu Mendapatkan income Atau net income Maka jurnal penutup atau closingnya adalah Returningnya akan di Credit Kemudian debitnya adalah income summary Nah ini yang dicontohkan di bukunya pak Charter disini To illustrate Assume that Randall Corporation has a net loss Karena kalau net loss Berarti returningnya di closing entrynya Returningnya akan di debit Kemudian income summarynya Akan di credit Sehingga returningnya berkurang Oke Ini penyajian Dari Apa nih Sisi ekuitas Sisi ekuitas Sisi ekuitas Statement of financial position itu neraca Neracanya parsial Yaitu hanya menunjukkan equity section saja Equity section seperti sudah kita bahas sebelumnya tadi Bahwa equity section itu kalau diibaratkan Satu koin mata uang Maka kemudian salah satu sisinya itu merupakan share capital Dan sisi yang lainnya adalah Berupa return earning Gitu ya Dan perhatikan disini Ini loh kok returningnya kok negatif pak Merah negatif 50 ribu Nah inilah tadi yang kita maksud Yang kita sudah bahas namanya adalah Deficit A debit balance in return earning is identified as a deficit A company reports a deficit as a deduction in the equity section as shown below Oke Perhatikan disini Modal yang disetorkan 800 ribu Tapi karena perusahaan ini mengalami defisit Yaitu returningnya negatif 50 ribu Maka Besaran Besaran Modal yang distor Oleh para pemilik modal Atau pemegang saham Itu sebenarnya berkurang Cuma 750 ribu Itu yang saya maksud tadi Bahwa defisit itu akan menggerus Atau menarik dana dari setoran modal oleh para shareholder Paham ya sampai disini ya Oke Kemudian return earning restriction Nah ini sudah kita bahas tadi Tidak perlu saya jelaskan ulang Kemudian prior period adjustment Kita lihat contohnya apa nih To illustrate some that General Microwave AG discovers in 2017 That it understated depreciation expense on equipment in 2016 Jadi tahun 2016 tentunya sudah closing ya Karena periodenya sekarang General Microwave ini di tahun 2017 Maka semua transaksi terkait dengan expense Karena ini depreciation expense Berarti semua transaksi terkait dengan expense Maka sudah di closing pada tanggal 31 Desember 2016 Katakanlah demikian Dan si General Microwave ini Ternyata depreciation expense-nya mengalami understated Kurang dicatat Sebesar 300 ribu pound sterling Due to computational error Sembuh pokoknya Penyebabnya apa Yang jelas faktanya adalah Keliru ini mencatat depreciation expense-nya Yaitu kurang dicatat Atau kekecilan pencatatannya This error overstated both net income for 2016 Karena ini expense-nya ini understated Maka jelas net income-nya overstated And the current balance in returning Kalau net income-nya itu overstated Jelas returning-nya juga overstated Karena ini sudah prior period adjustment Sudah prior period failure gitu ya Prior period kesalahan di periode sebelumnya Maka kemudian nanti koreksiannya pada tahun 2017 Akan langsung diatribusikan Diperhitungkan dengan return earning Sehingga returning-nya karena kelebihan Net income-nya kelebihan kan artinya Returning-nya juga kelebihan Karena returning-nya kelebihan Maka returning-nya harus di debit Sehingga returning akan di debit sebesar 300 ribu Dan accumulated depreciation-nya akan ditambah Karena ini depreciation expense-nya kurang Kesedikitan understated Sehingga accumulated depreciation-nya akan di Kredit sebesar 300 ribu Nah ini contoh jurnal dari prior period adjustment Kemudian nah ini contoh penyajian Kesalahan, koreksi kesalahan Di return earning statement Atau statement of returning Jadi saldo tanggal 1 Januari Sebelum ada koreksi 800 ribu Pansering Kemudian karena ada koreksi Tadi returning-nya kan kelebihan Sehingga returning-nya dikurangi Correction for overstachment of net income In prior period Depreciation error 300 ribu Sehingga saldo Returning tanggal 1 Januari After adjustment Atau adjusted-nya adalah 500 ribu 500 ribu Oke Nah kemudian Returning statement Ini tadi sudah kita bahas ya Bagaimana penambahan mutasi tambah Ini mutasi tambah di kredit Ini mutasi kurang di debit Faktor-faktor apa saja Yang bisa mengakibatkan Menjadi penyebab penambahan returning Dan pengurangan return earning Nah itu tadi sudah kita bahas Nah sekarang kita lihat ke returning statement Di perusahaan corporation Ada namanya returning statement Ya atau statement of returning Laporan laba ditahan Bahasa Indonesia Nah returning statement itu mirip dengan Kalau di proprietorship company Itu ada namanya laporan perubahan modal Atau statement of changes in equity Atau statement in changes in equity Kalau di proprietorship company Artinya adalah laporan tersebut akan memberikan informasi kepada user Kepada penggunanya mengenai perubahan saldo Returning Kalau returning statement ya itu perubahan saldo Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mulai dari beginning of the period Sampai menjadi saldo di end of period Nah kita berbicara disini return earning statement Maka kemudian laporan ini akan memuat perubahan atau mutasi Saldo returning mulai dari awal periode tanggal 1 Januari Sampai dengan akhir periode tanggal 31 Desember Oke kita perhatikan contohnya Saldo tanggal 1 Januari As reported 1.050.000 Ini returning untuk grabber SE ya Untuk periode tahun 2017 Berakhirnya tanggal 31 Desember tahun 2017 Saldo awalnya 1.050.000 Kemudian correction Tadi ada koreksi Apakah yang tadi Oh enggak beda Koreksinya bukan itu tadi Correction for understachment of net income Understachment of net income Karena net income nya understachment Maka kemudian returning nya juga understachment Returning nya juga understachment Kalau returning nya understachment Maka koreksinya Maka returning nya harus ditambah Sehingga balance tanggal 1 Januari As adjusted after adjustment Adalah 1.050.000 Ditambah 50.000 Sama dengan 1.100.000 Kemudian Sebenarnya kita cukup menerapkan yang mutasi tambah Dan mutasi kurang ini tadi ya Returning akan bertambah oleh Karena adanya net income Oke net income ternyata Sehingga ditambah 360.000 Akan menjadi 1.460.000 Dan returning akan berkurang oleh Karena less by Cash dividend Oh ada cash dividend 100.000 Dan ada share dividend sebesar 200.000 Sehingga total pengurangannya adalah 300.000 Sehingga saldo akhir Returning nya adalah 1.460.000 Dikurangi 300.000 Sama dengan 1.160.000 Nah ini adalah Statement of return earning Atau returning statement Bagi grabber SE Nah kalau begitu Returning statement jelas Ini hanya dibuat oleh Perusahaan Yang bertipe Corporation Tidak ada returning statement Itu dibuat oleh Perusahaan Perseorangan Atau proprietorship company Dan Perusahaan persekutuan Atau partnership company Tidak Mereka tidak membuat Returning statement Karena memang tidak memiliki Akun return earning Kalau akun modal Atau capital Semua jenis perusahaan Baik proprietorship Partnership Maupun corporation Semuanya pasti punya Modal Tidak ada perusahaan Tidak punya modal Oke ya Tidak ada perusahaan Yang didirikan dengan 100% Mengutang Itu tidak ada Oke Nah Sampai disini Pembahasan kita Ternyata sudah habis Ini Pembahasan mengenai Returning Diakhiri dengan Returning statement Oke Selesai sampai disini Saya rasa sudah Cukup Bisa kita akhiri Pembahasan part Ke Berapa ini tadi Part ke 6 Terkait dengan Dividend Dan return Earning Oke Terima kasih Tidak ada perusahaan